Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak mempermasalahkan mengenai rencana buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa di depan balai kota. Buruh DKI Jakarta akan melangsungkan unjuk rasa di balai kota, menyusul dengan turunnya Upah Minumum Provinsi atau UMP 2022 setelah Anies Baswedan kalah di PT UN. Terkait UMP 2022, politikus Grindra itu mengatakan bahwa pihaknya juga tetap akan mendengar suara buruh yang menjadi tergugat intervensi di PT UN. Sementara untuk harapan banding sesuai tuntutan buruh, pihaknya masih menunggu tanggal 29 Juli 2022 tengkat banding Pemprov Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, Buruh akan unjuk rasa dengan menuntut Anies Baswedan melakukan banding terhadap putusan PT UN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022. Sedangkan tuntutan kedua, mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp4.641.854. Said Iqbal menyampaikan setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI dan Partai Buruh menolak hasil putusan PT UN. Pertama, hasil putusan PT UN itu dikeluarkan setelah revisi KEPGUP 1517 tahun 2021 dijalankan selama 7 bulan. Menurutnya tidak mungkin kalau upah pekerja kemudian diturunkan di tengah jalan. Alasan kedua, KSPI dan Partai Buruh menganggap kalau PT UN DKI sudah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power. Ketiga, Said Iqbal menerangkan bahwa seharusnya keputusan PT UN itu dikeluarkan pada awal 2022 atau sebelum pelaksanaan awal UMP DKI Jakarta. Alasan keempat, keputusan PT UN itu akan berpenggaruh pada wibawa Anies selaku yang mengeluarkan kebijakan. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.